Saat melesat secepat 28.200 km per jam, setinggi 400 km di atas bumi. Astronot menyaksikan 16 matahari terbit dan terbenam setiap hari. Fenomena ini mereka saksikan sambil melayang-layang di dalam kotak bersama dengan orang lain agar bisa bertahan hidup. Salah satu tantangan terbesar manusia saat berada di luar bumi, yaitu tubuh kita akan ngerasa kurang nyaman. Tentu saja, cuma segelintir orang yang tahu banyak soal ini. Salah satunya adalah astronot NASA yang telah menghabiskan waktu hampir setahun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tepatnya dari tahun 2015 sampai 2016. Namanya Scott Kelly. Seperti astronot lain, Scott menjalankan tugasnya sebagai subjek uji dalam penelitian efek perjalanan luar angkasa pada tubuh manusia. Tapi bedanya, Scott punya kembaran identik bernama Mark, yang juga seorang astronot. Dengan ini, para peneliti punya kesempatan langka untuk memantau kedua kembaran saat mereka berada di lingkungan yang berlainan. Salah satu di antara mereka berada di bumi dan satunya lagi 400 km di atasnya. Saat Scott terbang ke luar angkasa dan kakaknya, Mark, tetap di bumi, selisih usia mereka makin bertambah. Karena Scott menghabiskan lebih banyak waktu di atas orbit. Dan semua fenomena ini didasarkan pada teori relatifitas Einstein. Menurut Einstein, waktu berlangsung lebih lambat pada objek yang bergerak daripada benda diam. Waktu juga berjalan lebih lambat saat jarak kita berdekatan dengan masa gravitasi seperti bumi. Dengan kata lain, laju kita berbeda-beda. Makin cepat gerakan kita, waktunya malah melambat. Nah, karena Scott sudah terbang ke luar angkasa sambil mengorbit bumi dengan kecepatan 28.200 km per jam, Mark mendapat tambahan waktu selama 0,005 detik. Keduanya lahir dengan selisih waktu 6 detik pada tahun 1964. Dan kini jaraknya menjadi 6,005 detik. Penyimpangan waktu seperti ini dinamakan sebagai dilatasi waktu. Dan Kelly bersaudara bisa memenuhi syarat di kedua aspeknya, yaitu kecepatan gerak mereka dalam kaitannya dengan jarak. Jarak mereka dengan objek besar seperti bumi juga ngaruh. Jadi tergantung pada posisi dan kecepatan kita. Waktu bisa berjalan lebih cepat maupun lebih lambat, relatif terhadap posisi orang lain pada ruang dan waktu yang berlainan. Maka para astronot di stasiun luar angkasa internasional cuma menua sedikit lebih lambat daripada penghuni bumi. Tapi kamu nggak perlu repot-repot tinggal di basement biar awet muda kok. Efeknya nggak akan terlihat pada skala sekecil itu. Kalau kamu menjadi penunggu basement, maka seumur hidup, kamu cuma akan menua sepersekian detik lebih lambat daripada manusia yang hidup di atas tanah. Mikirin hal kayak gini bikin otakmu muter-muter nggak sih? Arloji yang terpasang di pergelangan kaki akan lebih lambat daripada yang berada di pergelangan tangan. Kepalamu akan lebih cepat menua daripada kakimu. Orang yang tinggal di atas gunung akan ngerasain waktu yang lebih cepat daripada mereka yang berada di permukaan laut. Contoh klasiknya yaitu skenario dua astronot kembar tadi. Scott naik pesawat antariksa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sementara yang lainnya tetap di bumi. Saat Scott kembali ke bumi, dia cuma menua beberapa tahun, tapi dia kaget saat tahu kalau kakaknya yang di bumi menua lebih dari 10 tahun. Tentu nggak ada yang pernah melakukan percobaan ini di kehidupan biasa, tapi kebenarannya bisa dibuktiin. Saat para ilmuwan meluncurkan jam atom ke orbit, mereka punya jam yang identik di bumi. Dan saat jam yang dari luar angkasa kembali ke bumi, waktunya tertera lebih lambat dari jam di bumi. Kemudian semuanya menjadi lebih rumit, karena dilatasi waktu bisa terjadi kapan saja. Kamu bisa ngebayangin ya, seperti para astronot yang tinggal di ISS. Mereka melayang-layang sekitar 420 km di atas kita, sehingga gaya gravitasi bumi jauh lebih lemah dibanding di permukaan. Artinya, waktu mereka bergerak lebih cepat daripada kita yang ada di bumi. Tapi ISS juga terbang mengitari bumi dengan kecepatan sekitar 8 km per detik. Jadi, astronot juga mengalami perlambatan waktu daripada manusia di bumi. Tapi ternyata, Mark yang umurnya beberapa mili detik lebih tua dari Scott, bisa mengalami kondisi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang, kalau waktu Scott di luar angkasa malah bikin tubuhnya lebih cepat rusak. 10 tim sains di penelitian saudara kembar oleh NASA mempelajari astronot kembar ini sebelum, selama, dan setelah dia menghabiskan 340 harinya di luar angkasa. Mereka juga mengamati fungsi tubuh keduanya serta melakukan tes memori. Selain itu, mereka meneliti gen keduanya untuk mencari tahu perbedaan yang mungkin muncul setelah perjalanan tersebut. Tim tersebut mengonfirmasi kalau perjalanan antariksa yang panjang bisa bikin tubuh manusia stres dalam berbagai cara. Hidup di luar angkasa dapat mengubah gen dan bikin sistem imun tubuh bekerja ekstra, sehingga menumpulkan pikiran dan ingatan. Sebagian besar perubahan yang dialami astronot berpengalaman di luar angkasa akan kembali normal setelah mereka pulang ke bumi. Tapi nggak semuanya begitu. Para peneliti menguji Scott lagi 6 bulan setelah dia kembali ke bumi. Sekitar 91 persen gen yang berubah nggak kembali ke kondisi normal lagi. Dan sisanya tetap berada dalam mode luar angkasa. Tapi sistem imunnya tetap waspada. Gen perbaikan DNA masih terlalu aktif dan beberapa kromosomnya masih acak-acakan. Dan nggak cuma itu aja, kemampuan mental si astronot telah menurun dari level sebelum terbang. Dia lebih lambat dan kurang akurat dalam tes memori jangka pendek dan logika. Para ilmuwan belum bisa mastiin kalau hasil ini memang diakibatkan dari luar angkasa karena pengamatannya baru melibatkan satu orang. Tapi yang jelas, waktu itu relatif. Jadi begini gambarannya. Kalau ada jam yang diam di jalanan saat kamu mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi dan kamu kebetulan melewati jam ini sambil meliriknya sekilas, lajunya akan lebih lambat atau mungkin benar-benar diam. Fenomena ini disebabkan oleh kecepatan fungsi mekanik jam, berjalan lebih lambat dari mobilmu. Yang kamu lihat pada jam adalah waktu di masa lalu, sedangkan kamu sudah melewatinya dan sudah berada di masa depan. Selama percobaan kecepatan tinggi ini, kamu nggak menua sama sekali karena semua proses di dalam tubuhmu berjalan pada kecepatan yang sama sepertimu. Setelah usia tertentu, kondisi tubuhmu mulai menurun, hingga akhirnya berhati berfungsi. Fenomena penuaan ini terutama pada manusia disebabkan oleh struktur protein dalam sel yang bernama telomir. Struktur ini melindungi sel kita agar tidak rusak, tapi dengan setiap replikasi sel, telomir mulai kehilangan kekuatannya yang disebut panjang telomir. Jika panjang telomir memendek sampai batas tertentu, sel ini menjadi rentan terhadap penyakit. Bisa dibilang telomir adalah penghitung waktu mundur alami dalam tubuh kita yang menentukan kapan masa hidup kita akan habis. Panjang telomir dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stres yang mempercepat penghitung waktu kita. Eksperimen penelitian kembar dari NASA termasuk mendokumentasikan perubahan panjang telomir dari Kelly Bersaudara. Panjang telomir Scott meningkat saat dia di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sebelum misi, keduanya punya panjang telomir yang hampir sama. Maka, kalau kita mengesampingkan beberapa faktor seperti masalah stres mental, kedua saudara ini kemungkinan akan hidup seumuran. Tapi saat Scott mengorbit bumi, telomirnya hampir mencapai 14,5% lebih panjang. Secara biologis, Scott beberapa tahun lebih muda dari kakaknya. Tapi akhirnya, panjang telomir Scott kembali normal setelah dia kembali ke bumi. Proses ini menghabiskan waktu hampir 190 hari, hingga telomirnya kembali ke ukuran semula. Sampel darah dari ISS juga dikirim kembali ke bumi untuk diproses. Maka, darah tersebut nggak bergerak dengan kecepatan ISS lagi. Paradoks ruang dan waktu juga menjelaskan kalau Scott seharusnya lebih muda saat kembali. Tapi, panjang telomirnya kembali ke keadaan semula seperti sebelum misi. Sehingga, usia Scott kembali sama dengan Mark. Minimnya gravitasi merupakan penyebab utama dari perubahan besar pada proses penuaan. Gravitasi punya peranan penting pada kebanyakan sistem tubuh kita. Misalnya saja, sistem otot. Otot lansia cenderung menyusut dan memburuk seiring bertambahnya usia, sehingga jadi kurang fleksibel. Otot astronot juga mengalami kesamaan karena mereka jarang menggunakannya. Makanya, para astronot yang tinggal di luar angkasa dalam waktu lama menggunakan mesin latihan khusus untuk membantu mengurangi efek ini. Proses serupa juga terjadi pada tulang. Seiring waktu, manusia di bumi mulai kehilangan masa tulang dan biasanya berkisar antara 1 sampai 2 persen per tahun. Tapi di luar angkasa, mereka sangat cepat kehilangan masa tulang dan angkanya mencapai 1 hingga 2 persen setiap bulan. Karena tubuh astronot nggak perlu menopang berat badan, tulang mereka mulai mengurangi produksi bahan baru, lalu meningkatkan jumlah penyerapan tulang lama. Untungnya, sistem kerangka mereka biasanya kembali normal setelah mereka cukup lama tinggal di bumi. Kalau Scott terlindung dari semua bahaya luar angkasa, seperti radiasi saat mengorbit di ISS, maka dia akan hidup lebih lama dari Mark. Meski menyimpan 0,005 detik, sang astronot masih mengalami beberapa gejala proses penuaan. Jadi, kalau kamu pengen berlama-lama liburan, usahakan tetap berada di dekat bumi dan bergerak super cepat. Weekendmu memang nggak akan terasa lebih lama, tapi sebetulnya kamu bisa mendapat tambahan sepersekian detik. Tapi, kamu nggak perlu jauh-jauh keluar angkasa kok untuk melakukan eksperimen kecil ini. Terima kasih telah menonton!